Tauran antar kelompok pemuda terjadi di Kota Medan Sumatera Utara. Aksi saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam tak terhindarkan. Seorang pemuda luka di bagian kepala terkena lemparan batu. Tauran antar kelompok pemuda ini terjadi di kawasan Jalan Belanak, Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan. Kedua kelompok saling lempar batu, botol kacah, bahkan saling serang menggunakan senjata tajam. Aktivitas di kawasan tersebut pun lumpuh. Pengguna jalan tak berani melintas. Warga setempat pun memilih berdiam di dalam rumah, khawatir menjadi korban salah sasaran. Tauran menyebabkan seorang pemuda luka di bagian kepala terkena lemparan batu. Tauran ini telah terjadi berulang kali selama tiga hari belakangan. Diduga saling serang terjadi akibat dendam lama. Polisi dan teni terpaksa diturunkan untuk membubarkan masa. Bagaimana anak selalu? Nyerang ke pola. Itu awal ceritanya yang mana? Awal ceritanya. Tidak tahu lah, tiba-tiba orang sana sudah nyerpul, di datang. Orang ini pun lagi sep di nyerpul. Tidak ada sepul. Tidak ada sepul. Tidak ada sepul. Tidak ada sepul. Jadi, jadi melawan ya? Tidak ada sepul. 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 Akibat tawuran, sejumlah rumah menjadi korban. Atap dan jendela pecah terkena lemparan batu. Tidak ada pelaku tawuran yang diamankan. Petugas Polores Pelabuhan Belawan bersama Babinsa membubarkan kudua kubu pemuda yang bertikai. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan.